Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari dua orang Pertanyaan pertama adalah Bagaimana mengatasi orang tua yang terlalu sayang dengan cucunya? Satu Yang kedua Mengapa seorang nenek atau kakek Terlalu sayang dengan cucu? Berbeda dengan anaknya? Dua pertanyaan itu akan saya rangkum Sekaligus Saya ingin jawab pertanyaan kedua dulu Mengapa pada umumnya Nenek atau kakek Sangat sayang dengan cucu Berbeda dengan anak Artinya berbeda dengan kita Maka tidak heran Banyak kita temui Kalau Anaknya menangis Anaknya nakal Orang tua tidak begitu terlalu sedih Biasa-biasa saja Tapi ketika cucunya yang sakit Ketika cucunya yang bermasalah Dia galaunya luar biasa Saya ingin jawab yang ini dulu Tahap kedua baru bagaimana solusinya Khusus kepada yang bertanya Yang pertama Orang tua Yang sayang dengan cucunya Berarti dengan anak kita itu Itu ada tiga sebab Biasanya Yang pertama Dia menyesal Dia telah merasa bersalah Tidak sayang dengan anaknya Tidak sayang dengan anaknya Ketika kita semakin tua Dia terasa Ternyata Berbuat baik kepada anak bayi Dalam hal itu Kepada anak yang dilampiaskan Kepada cucunya Itu adalah Perbuatan yang harus dilakukan Yang kedua Ketika Sayang dengan anak Tidak bisa dilakukan Karena tidak punya waktu Contoh Kita sayang dengan anak Tentukan ketika Bapaknya sedang sibuk Ibunya sedang sibuk Artinya Pikiran itu Konsentrasinya kemana-mana Kalau bapak mungkin Sibuk dengan pekerjaan Sibuk dengan organisasi Sibuk dengan yang lainnya Begitu juga ibu Sibuk urusan masa Urusan organisasi Urusan pekerjaan Tidak ada waktu Sayang dengan anaknya Tetapi ketika Sudah punya cucu Ini beda Bapak mungkin Sudah pensiun Punya waktu luang Punya waktu senggang Begitu juga dengan maknya Karena tidak ada lagi Yang dikerjakan Karena tidak ada lagi Perbuatan yang harus Menghabiskan waktunya Maka dia lebih fokus Menyayangi cucunya Yang ketiga Umumnya Dimana-mana Orang kalau hampir Berpisah Hampir meninggalkan kita Dia pasti Akan sayang Dengan orang yang Akan ditinggalkan Terutama Sang jabang bayi Itulah cucu Saya ingin berikan gambaran Ya katakanlah usia Dia usia 40 Sama juga Karena nafsunya masih kuat Ya kan bisa saja Nenek kita Usia 40 Kalau kita dulu Menikah usia 19 tahun Ya Nah itu kan bisa saja Orang tua kita 40 tahun Dia sudah punya cucu Nah ini umumnya Kalau usia masih muda Nafsu masih kuat Kurang begitu sayang Dengan cucunya Tapi kalau sudah 60 tahun ke atas Dia sadar Usia saya Tak akan lama lagi Dia tahu Akan meninggalkan Dunia yang panah ini Maka hiburan terbaik Adalah cucunya Seperti itu Jadi ketiga itulah Yang menyebabkan Orang tua kita Sangat sayang dengan cucunya Sehingga berlebihan Salah kata bapaknya Benar kata neneknya Benar kata ibunya Salah pula Apa kata neneknya Makanya kalau Ada neneknya Atau ada orang tua kita Di rumah kita Ya Allah Galau itu bapak dengan anaknya Kenapa? Selalu salah Ya jadi ketika kita Marah dengan anak Neneknya tak terima Ketika marah dengan anak kita Bapaknya pula tak terima Inilah kenyataan Yang harus kita hadapi Oke Sahabatku semua Saya ingin sekarang Jelaskan solusi Solusi pertama Jangan terlalu dekat Dengan orang tua Kalau dekat dengan orang tua Tuh Susah Makanya sering saya sampaikan Dimana-mana ya Menikah ini Menikah ini Kumpul dengan orang tua itu Maksimal 40 hari saja Lewat 40 hari Harus angkat kaki kita Di rumah orang tua Sehebat apapun kita Sebersih apapun orang tua kita Kalau terlalu lama Pasti tak sayang Tak suka Karena kesalahan Pasti akan terjadi Satu ya Jangan terlalu dekat Dengan nenek dan kakek Bukan berarti jauh Tidak Jangan terlalu dekat Yang terlalu dekat Ini maksudnya rumah Ya Jangan satu rumah Kalaupun Harus beda rumah Jangan pula Gandeng tembok Gandeng tembok Sama aja Kesimpulannya Pisah rumah ini Adalah harus beda Tetangga Itu kata kuncinya Kalau di Batam Boleh beda perumahan Karena tetangganya beda Karena tetangganya Akan saling lapor Itu masalahnya Kalau di kampung kita Karena memang Satu desa penduduknya Kadang sedikit Maka boleh Beda desa Nah Tetangganya harus beda Kalau di Batam Tidak harus beda kelurahan Tetapi cukup beda perumahan Intinya Tetangganya harus beda Satu Yang kedua Kalau Orang tua kita Sudah sangat tua Ya Dia selalu Merindukan cucunya Dia selalu Merindukan anak kita Salah satu cara Berbuat Terbaik Untuk orang tua kita Atau berbakti Kepada ayah Ibu kita Maka dekatkan Cucunya itu Kepada orang tua Tapi Pak Ustaz Orang tua saya Ini sudah tak berdaya Sebenarnya Makan pun dah susah Jalan pun Susah Kita asyik cucu Ada yang disebut Kita kerja Ini kan repot ini Maka solusinya Anak kita Atau cucunya itu Mana yang paling disayangi Berikanlah kepada Orang tua kita Sambil akhir hayatnya Tiba Lalu siapa yang ngurus Kita tugaskan Orang lain Apakah saudara Ada orang pula Yang menyebutnya Pembantu Itulah yang kita gaji Seperti itu Ini cara kita Berbakti kepada orang tua Ya Kenapa harus begitu Pak Ustaz Begini Teman-temanku Khususin bertanya Kita ini bakal tua Nanti Kita ini bakal Jadi nenek Kalau panjang umur Kita ini bakal Jadi kakek Kalau panjang umur Apa yang dirasakan Orang tua kita Kita pula Akan merasakan Itu nanti Coba anda bayangkan Anak Lima Yang diurus Sepuluhan tahun Tiba-tiba Merantau semua Orang tua kita Jadi kesepian Anak semua Sudah pergi Dia terbayang-bayang Dia Saya sebentar lagi Usia Sudah hampir pergi Sementara Tidak ada yang Menemani saya Apalagi hanya Kucing Tidak jadi rumah Monyet Kalau di kampung kita Atau kambing Maka yang ada di otak Kakeknya Anak-anak itu Adalah cucunya Jadi Berikanlah hiburan Kepada orang tua kita Nah Kalau orang tua kita Sudah tidak berdaya Kebetulan di kampung Tidak ada lagi Yang harus diurus Ya ajaklah Orang tua itu Ke rumah kita Memang jadi Masalah tersendiri Nanti ketika Ada orang tua kita Di rumah kita Ya Allah Itu Anak kita Jadi raja Dibuatnya oleh nenek Ya Jadi raja Dibuatnya oleh Bapak ibu kita Oleh karena itu Teman-temanku Saudaraku semua Ya Berikan kesempatan Orang tua kita Untuk Menyayangi cucunya Yang terakhir Yang terakhir Ya Bagaimana Ketika Kakek Dengan nenek Kita Melakukan Sikap Yang tidak baik Contoh Yang paling gampang Sekarang ini ya Ketika ada orang tua Ayah ibunya Melarang anak Main hp Tapi neneknya Atau kakeknya Malah menyalahkan Kita pula Biarkan anak Tuh main hp Engkau pun sama Juga main hp Nah itu kan Kalau itu Masalahnya Berarti sama-sama Salah Makanya kita lihat Kalau kita Berniat baik Ya Kakek Dengan neneknya Salah Kita ikuti Apa maunya kakek Kita ikuti Maunya nenek Selama Tidak bertentangan Dengan ajaran agama Seperti itu Tapi kalau Kira-kira Tidak melanggar Ajaran agama Berikanlah Kesempatan Kakek Dan nenek kita Ya Bermain-main Bersama Cucunya Tetapi Tetapi Kakek Dan nenek Kakek dan nenek Kita ini Maaf ya Orang tua Kita ini Non muslim Ya jangan Pula gara-gara Sayang dengan Cucu Nanti anak Kita pula Diajak Pindah Akidah Olehkan itu Kita sebagai Orang yang Beriman Kalau kebetulan Kita ini Mungkin Mu'alab Kalau kebetulan Orang tua kita ini Non muslim Ya Boleh Mendekatkan Anak kita Dengan kakek Neneknya Yang non muslim Tapi Dengan Terbatas Tapi Kalau urusan dunia Memberikan Mainan Memberikan Makanan Menyayangi Boleh-boleh Saja Tapi Kalau kira-kira Akan merusak Akidahnya Apa itu Doa makan Dirubah dari Islam Kepada Bukan Islam Doa mau Tidur Dirubahnya Ya Rama-rama Diajak ke tempat Ibadah agama Dia lagi Jadi Saya ingin Saya katakan Berbuat baik Dengan orang tua kita Atau Kakek dari Anak kita Itu boleh-boleh Saja Selama Tidak mengancam Jiwa Selama Tidak mengancam Pikiran Dan selama Tidak mengancam Akidah Saya kira itu Teman-temanku semua Nanti video ini Akan saya sampaikan Kepada yang bersangkutan Mudah-mudahan Kita semua Memiliki orang tua Sampai Akhir hayatnya Dalam keadaan Sehat Walafiat Itu satu Dan mudah-mudahan Anak-anak kita Juga sehat Walafiat Dan mudah-mudahan Cinta Kakek dan nenek Dari anak kita Tidak sampai Berlebihan Sehingga Merusak hubungan kita Suami istri Hubungan kita Dengan orang tua Hubungan kita Dengan anak kita Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan